Halo assalamualaikum teman teman semua dimanapun kalian berada berjumpa lagi dengan channel Denny Kece dan pada video kali ini kita akan sedikit berbeda ya karena seperti yang kalian lihat disini saya sudah mendapat satu kiriman paket ya dimana isinya adalah sebuah webcam sebuah webcam dengan harga yang cukup mahal ya menurut saya karena gak punya uang sayangnya teman teman semua oke di paket webcam ini saya beli di Shopee dengan harga 300 ribu ya ini nama produknya adalah webcam NYK Nemesis Hexa A75 atau MTK WB500 webcam NYK A90 Everest wah panjang banget ya ini dikirim dengan Shopee Express ya satu hari sampai oke tanpa banyak bahasa basi kita lakukan saja unboxing video eh unboxing video dong unboxing paket kita kali ini teman teman saya sudah siapkan pisau disini dan kita langsung rusak saja kemasannya dari segi kemasan sih terlihat cukup bagus ya bubble wrapnya tebel saya gak tau ini kualitas kameranya seperti apa untuk webcam apa namanya dengan harga 300 ribuan ya tepatnya 395 ribu rupiah oke kita sudah mendapatkan boxnya disini apa saja isinya di luar boxnya kita lihat ada kartu garansi ya disini ada keterangan 1080p high resolution 1080p ya 1920x1080px with 30fps quality built-in microphone jadi sudah terdapat microphone dalamnya built-in digital microphone the microphone suppress the noise jadi mungkin artinya mengurangi kebisingan ya mungkin oke selanjutnya ada modelnya disini ada varian modelnya A70, A80, dan A90 teman teman bisa cari sendiri nanti di google ya atau capture disini kita langsung saja dari kemasan sih oke ya autofocus A90 Nemesis Pro Gaming Webcam oh iya sebelumnya saya selalu memakai kamera dari handphone dengan aplikasi web droid cam ya cam droid ya atau droid cam kita langsung buka user manualnya perfect stream webcam disini ada petunjuk penggunaannya ya tinggal colok biasanya sih dengan kabel USB oke kita langsung buka isinya seperti apa oke oke sebentar ini agak report ini teman 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 karena kabelnya masuk di dalam dan nyelip di dalamnya disini juga ada user manual juga teman teman nanti bisa cari di google ya biasanya sih tinggal colok semoga saja kualitas kameranya masih bagus ya ini kamera kabelnya cukup panjang oke sudah tidak ada kosong ya nah seperti ini penampakan webcamnya kita buka bungkus plastiknya ade disini masih terdapat semacam plastik anti gores ya bawaan terus ada nama webcamnya nemesis kemudian disini ada lubang-lubang apa ini kayaknya cuma biasan aja ya ini gak bisa dilepas kabelnya dan colokannya itu seperti ini USB ya kabel USB tinggal kita colok di PC atau laptop nah saya gak tahu ini kualitas gambar yang dihasilkan seperti yang ada di tulisannya 1080p autofocus atau enggak ya kita nanti langsung coba teman teman semua tapi dari penampakannya sih kayaknya bagus dan ini ada penjepitnya seperti ini aja teman teman tinggal dijepitin oke langsung saja kita coba ya kameranya oke teman teman semua ini adalah hasil kamera dari nemesis ya webcam nemesis dengan harga 395 ribu rupiah ya teman teman semua teman teman disini bisa menilai apakah hasil video rekaman yang dihasilkan cukup tajam terlalu over contrast atau gimana ya cukup fokus atau kurang ya teman teman bisa menilai semua dari rekaman webcam ini jadi nanti akan saya sertakan link pembeliannya di deskripsi video ini jika teman teman berminat tinggal akses ke store atau toko yang menjual webcam ini oke silahkan teman teman menilai sendiri hasil dari kamera yang sudah saya beli ini sampai jumpa di video berikutnya bye bye